Sementara itu di tengah harga daging yang melambung, para pedagang bakso mulai khawatir akan kelangsungan mata pencaharian mereka. Terlebih lagi munculnya bakso oplosan, daging sapi bercampur daging celeng. Lalu pemerintah pun mulai mendistribusikan daging murah untuk para pedagang bakso. Nah seperti apa daging murah ini dan apakah mampu mengatasi lonjakan harga daging yang semakin melangit? Berikut laporan khas redaksi. Daging murah, mungkin inilah yang ditunggu para pedagang bakso. Tetapi apa mau dikata, harga daging sebagai bahan dasar olahan bakso makin melangit. Dan para pedagang bakso mulai khawatir akan kelangsungan mata pencaharian mereka. Pemerintah melalui kementerian perindustrian seperti tak ingin tinggal diam. Daging murah sebagai alternatif mensiasati tingginya harga daging bisa dimanfaatkan para pedagang bakso. Daging murah dengan sebutan daging CL85 ini memiliki komposisi 85% daging murni dan 15% lainnya berisi lemah. Harganya relatif jauh lebih murah. Ambil separuh harga daging di pasaran. Berkisar antara 50 hingga 55 ribu rupiah per kilogramnya. Pemerintah pun sengaja menunjuk asosiasi pedagang mie dan bakso se-Indonesia atau APMISO sebagai ujung tombak pendistribusian daging murah ini. Meski begitu, program daging murah ini tidak sepenuhnya menjadi solusi. Masyarakat pedagang bakso enggan menggunakan daging murah dengan campuran lemak demi menjaga kepuasan pelanggan mereka. Pemerintah seharusnya sudah memprediksi respon beragam dari para pedagang bakso. Daging murah dengan komposisi daging bercampur lemak pasti akan mengganggu pendapatan para pedagang bakso. Memang sosialisasi ini butuh perubahan daripada mindset atau memberikan perubahan dari pola pikir. Dari hasil olahan daging murah ini, bentuk dan rasanya tidak jauh berbeda dengan bakso yang tidak menggunakan daging murah ini. Begitupun dengan proses pembuatannya, tidak memerlukan keterampilan tambahan untuk mengolah daging murah CL85 untuk menjadi bakso. Seperti inilah bentuk bakso yang dibuat dari daging CL85. Satu terobosan baru di mana daging yang terdiri dari 85% yang disinya daging dan 15% yang isinya lemak. Daging ini dijual dengan harga yang cukup murah dan menjadi solusi di tengah tingginya harga daging untuk para pedagang bakso dan sekitarnya. Alternatif daging murah CL85 sepertinya bakal kurang populer bagi para pedagang bakso. Keberadaan daging murah CL85 memang sengaja ditawarkan untuk meredam aksi-aksi curang mengakali ongkos produksi pembuatan bakso. Tetapi jika daging murah ditawarkan bercampur lemak, para pedagang bakso enggan mengorbankan pelanggannya. Harapan mereka hanya satu, pemerintah bisa menjaga kestabilan harga daging di pasaran. Edo Eka Rizky, Nika Karolina, Jakarta.